Terima kasih telah menonton! Mas Boy, tau gak sih, disini tuh keren banget tempatnya. Keren gimana? Iya lah, ini mobilnya keren-keren banget. Ada retro, terus ada jimmy juga. Keren-keren deh Mas Boy banget. Mas Boy banget ya. Nah, ini baik tempat ini luar biasa. Kita gak akan sebutin dulu bengkelnya dimana, tempatnya dimana. Tapi yang pasti tempatnya luar biasa. Karena konon katanya, kalau kita udah kepoin IG-nya, dia bisa A sampai Z loh. Oh gitu. Jadi, dia ada showroom mobilnya, showroom mobil yang bagus-bagus gitu. Yang lagi culture-culture gitu. Terus, bisa bangun mobil, restorasi. Bahkan sampai sekadar ganti oli pun bisa disini, Bay. Wow, luar biasa banget ya berarti disini. Nah, tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita mendingan ngobrol sama yang punya-nya kali ya. Nah, ide bagus tuh Mas Boy. Gitu ya. Karena ini tempatnya aku banget, berarti aku duluan ya. Oke, silahkan. Nah, bye. Tadi kan kamu lihat kan depan kan Toyota-nya semua ya. Kalau yang ini, ini kebetulan lagi banyak Suzuki nih kayaknya. Ini ada Jimny, ini J11 ini banyak hijau. Ini lucu banget sih warnanya. Gitu ya, klasik-klasik gimana gitu ya. Nah, kalau yang biru ini sama juga nih. Ini serupa tapi tak sama, konsepnya beda. Tapi untuk detailnya memang baik sebenarnya kita harus ngobrol sama yang punya sih. Iya, bener banget. Tapi di mana ya Mas Boy. Mungkin kita ke belakang aja kali di ujung ya. Nah, bener banget Mas Boy, yuk kita cari. Yuk. Nah, ini dia. Bro. Wih. Waduh, susah banget dicari ini. Baru datang ya? Biasa. Nah, berikutnya semua, di tengah-tengah kita sekarang udah ada salah satu person-nya, man behind the gun-nya, bengkel ini nih, Bay. Wah. Kita belum sebutin bengkelnya apa ya. Iya, apa sih aku tuh penasaran. Pasti Black Pels juga penasaran. Nah, soalnya ada pada panjang lebar mungkin langsung tanya aja deh, Bay. Oke. Ini nama bengkelnya apa nih, Om? Ini nama bengkelnya Lot 32. Lot 32. Kenapa namanya 32? Sebetulnya gini, gampang aja. Lot itu kan tempat parkir. Kalau 32 itu kan nama alamat, Jalan Melati 3 nomor 2. Biar gampang aja. Jalan Melati 3 nomor 2. Iya, betul. Ini kita mau bicara nih. Soalnya kan Lot 32 ini kan lagi hype banget ya. Di IG, di Facebook, orang yang otomotif enthusiast lagi bicarain banget tempat ini. Ini tempat apa sih sebenarnya, bisa cerita nggak? Ini tempat apa ya, bisa disebut perlarian kita dari keseharian kita. Oke. Kebetulan kita tuh, apa, collab lah sama beberapa temen di sini. Di sini ada Arlan Gerrit. Oke. Saya sendiri dari BBRX Garasi. Oke. Ada Wheelsporn. Oke. Ada Go 90's di sini. Ada Go 90's juga. Oke. Ada temen yang mengurusin merchandise-nya juga di sini ada. Oke. Temen ID, ada yang buat striping. Ya pokoknya kita pengen berkreasi untuk car antusias lah. Oke. Khususnya mobil hobi di sini. Oh ya om. Kalau di Lo 32 ini, jasa yang ditawarkan ada apa aja sih? Di sini, kita mencoba untuk one stop shopping semuanya di sini. Kita mau service di sini bisa. Mau fitment, sporing, balancing, sampai restorasi juga kita bisa lakukan di sini. Nah ini kan kebetulan kalau gue lihat kan tadi kan di depan Suzuki section-nya, which is kebanyakan emang Katana, Jimmy dan temen-temennya ya. Ya betul. Tapi kalau kita lihat belah kiri ini juga ada yang section-section yang klasik mokar juga, tapi beda merek lah. Beda merek pada wajahnya. Ada sedan segala macem. Ini bisa diceritain nggak? Ini konsepnya seperti apa gitu? Yang bagian tengah ini gitu. Jadi sebetulnya gini, karena kita tuh collapse sama punya interesting yang sama gitu. Bahwa kita tuh seneng sama mobil hobi. Oke. Nah kebetulan saya biasanya dari Jimny, ada Arlan Derrits dari Toyota. Terus ada anak-anak yang 90-an juga kan. Oh 90-an juga ya. Nah jadi kita gabung di sini, sambil iseng-iseng kita mengerjakan pekerjaan itu biasanya kita jual beli mobil. Oke. Jadi akhirnya kita basicnya di sini adalah jual beli mobil dan spare part-nya sekaligus bisa meresurasi di sini. Oke. Jadi A sampai Z adalah ya? Insya Allah ada semua. Oke. Oh iya Mbak Mandri, aku lihat kan di sini mobil-mobil yang udah mau dijual tuh udah pada di custom ya? Apakah di sini dijualnya tuh yang di custom aja atau yang standar juga? Kita dua-duanya. Soalnya kadang-kadang kan teman-teman ke sini juga mereka kadang-kadang pengen mengembangun mobil yang belum jadi gitu loh. Jadi kita juga menjadikan yang standarnya seperti apa, yang sudah jadinya juga seperti apa gitu. Ya biar semuanya terwadahil lah gitu lah. Nah ini kan ada kalau kita ngomong yang section yang tengah ini kan rata-rata Suzuki lah ya. Ini kayaknya ada yang silver ini standar gitu kan. Tapi ada yang udah trepes juga, yang biru itu juga standar. Tapi ada juga yang udah modif kayak hijau itu gitu kan. Nah itu sebenarnya di Lot32 ini menyasar marketnya tuh pada akhirnya yang emang yang suka yang custom atau yang gimana itu ada spesialnya. Misalnya misalnya kalau misalnya kita lihat kan pasarnya kan akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Nah sasarannya itu kemana? Kita cuma memanjakan customer kita sebetulnya pada dasarnya itu gitu ya. Cuma kita memang menyediakan beberapa option gitu. Jadi untuk yang pengen yang udah jadi, kita juga menyediakan yang udah jadi gitu. Tapi nantinya sebetulnya lebih ke mewadahi teman-teman untuk dikaraan antusias gitu. Jadi kebetulan aja sekarang ini lagi banyak jimni karena memang lagi happening kan jimni gitu. Gitu nanti mungkin aja suatu ketika nanti akan berubah menjadi merek-mereka. Oh ya Om, tadi kan Om bilang disini juga menyediakan untuk jasa service ya. Servicenya itu yang ringan aja kah atau sampai yang berat kah? Di sini sih sebetulnya dari yang ringan kita kayak service station. Dari mulai apa namanya beresin kaki-kaki dan lain sebagainya. Sampai engine sampai restorasi juga kita terima disini gitu. Sampai modifikasi ya nantinya akan kita terima disini. Oh modifikasi juga? Modifikasi juga nantinya akan kita terima disini. Oh gitu. Itu kan kalau tadi sempat sebelum prepare shooting ya kan sempat jalan ke bawah tuh. Itu ada sporing, ada balancing, ada buat oven chat gitu. Itu bisa cerita nggak Kang gimana Kang? Ya jadi kita mencoba untuk semuanya kondisinya premium lah ya. Kita jadi menyediakan semuanya dari mulai pouring, balancing, cuci detail, sampai chat oven sama ya semuanya ya kelengkapan untuk restorasi. Tapi ya kualitasnya lebih premium daripada biasanya. Soalnya kenapa premium tuh Bay? Kita kan datang ke bengkel nggak hanya ini aja Bay ya. Kan Fami bisa lihat secara cewek gitu. Lihatnya biasanya kan kalau ke bengkel kan kotor gitu kan. Kalau ini kenapa bedanya? Fatback apa nih kalau ini? Aku tuh kayak pas masuk, wow kayak beda banget gitu. Karena disini bersih banget, rapi banget. Rapi banget ya? Beda ya pokoknya ya? Beda banget. Emang beberapa temen malah bilangnya ini rumah sakit apa showroom? Karena higienis banget ya? Karena higienis banget ya. Tadi kan ngomongin restorasi. Wah itu kayaknya kalau di anak mobil tuh gimana banget? Kayaknya tuh bisa jadi suatu yang mengembirakan, tapi bisa jadi suatu yang juga nakutin kan. Restor bisa gagal, bisa apa. Nah ini Lo32 ini penawaran buat restoranya gimana nih? Apakah sama dengan bengkel lain? Apa gimana? Bisa cerita nggak? Sebetulnya kita mencoba untuk semuanya sesuai dengan standar mobil itu sendiri ya. Jadi modifikasinya seperti apa, terus nantinya kalau mau di restorasi itu sedetail apa gitu. Cuma kita mau lebih, kita lebih menitikberatkan disini sama customer-nya Om. Oke. Jadi kalau selama ini gitu yang ada, kita menghabiskan uang ratusan juta untuk merestorasi mobil. Kadang-kadang customer-nya mau ngeliat mobilnya, lagi hujan ke hujanan. Iya kan? Mau jajan, mau beli spare part atau yang lainnya, nggak ada tempatnya. Kalau disini, nggak proper lah. Nggak proper gitu. Kita sekarang disini lebih memanjakan ke customer-nya gitu. Oke. Jadi tidak sia-sia mereka mengeluarkan uang untuk mobilnya gitu. Jadi kita treatment ke mobilnya juga lebih intense. Lebih intense gitu. Nah itu standarnya gimana nih? Bisa cerita nggak? Nah kalau standarnya nih, hanya ada yang lebih prefer nih. Temen-temen saya nih disini. Oh gitu. Yang mewakili arang. Jadi man behind the gun nomor 2 nih ya? Iya betul. Dia mainnya di restorasi soalnya. Khusus di restorasi. Jadi departemen restorasi law 32 nih berarti ya? Betul. Berarti kita dipanggil nih siapa namanya? Namanya Mas Ferry. Mas Ferry ya? Itu tuh kebetulan ada tuh kelihatan. Oh gitu ya? Mas Ferry. Mas Ferry. Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah gini Mas Ferry, kan tadi kan di law 32 nih kita udah ngobrol sama Handri sebelumnya kan soal bisnisnya ada unumum. Tapi pas tadi tadi nanya restorasi, langsung menyebutnya Mas Ferry gitu. Oh gitu ya? Kita mau tau nih apa standar restorasinya di law 32 nih gimana? Kenapa yang bikin beda dengan bengkel-bengkel yang lain, dengan restoran yang lain gitu? Bisa cerita gak Mas Ferry? Ya sebenarnya gini Mas. Mungkin kalau bengkel restorasi itu kan banyak ya? Di mana-mana tuh banyak. Iya. Tapi mungkin kalau untuk law 32 itu memang lebih spesifikasi aja. Oke. Jadi kita disini pengen menciptakan suatu image yang nyaman saat orang membangun kendaraan ya. Oke. Dan standarisasi kita pun harus diangkat bodinya. Harus di copot bodinya. Kayak gini nih? Harus dikerok seperti ini. Nah, Mas bisa lihat ya. Jadi kita harus copot dulu, kita pilih satu-satu, kita bersihin satu-satu gitu loh. Dengan divisi-divisi yang sudah kita buat ya. Oh gitu. Ada divisi-divisinya ya? Oh ada divisinya. Nanti kita copotin, sudah copotin, dikerokin. Sudah dikerokin nanti pindah lagi bagian mana, bagian mana. Seperti pabrikan lah kira-kira. Pabrik ya? Seperti pabrikan. Oh jadi kayak line production di apa ya, di pabrik-pabrik gede gitu ya? Nah, pabrik gede. Berurut lah gitu sifatnya ya? Jadi dia step by step. Wah luar biasa nih Blackface. Jadi si customer bisa menikmati prosesnya. Oh, dan bersih ya? Dan bersih. Gak ke hujanan. Gak kepanasan, bisa duduk-duduk sambil ngopi. Oh, update status story terus ya? Terus. Luar biasa nih, Bang. Oh iya Om, ini kenapa sih mobilnya harus dibongkar dan harus digantung kayak gini? Kayak hubungan kan gak enak digantung. Oke, oke. Sebenarnya, Mbak ya, ini prosesnya dari awal itu kan kita sudah kita copot ya? Oke. Copot, jadi sebelum sampai pemasangan ban segala macam, memang kita harus jack stand dulu nih sasisnya. Setelah di jack stand baru bodi kita pasang. Jadi sebenarnya fungsi digantung di awal sebenarnya juga mempermudah pekerjaan kita untuk membersihkan bagian bawah dan pemasangan sebenarnya. Oh gitu. Itu sebenarnya. Nah kayak yang Toyota itu gimana? Nah, kalau Toyota, kita bisa lihat cot Toyota ini ya. Sambil lihat sana ya? Sambil lihat sana ya. Oke ya, ayo. Nah, ini kan untuk yang copot bodi, semua segala macam itu berarti menjadi standar untuk restore di Low32 ini, Mas? Oh iya, itu sudah jadi standarisasi. Jadi mobil apapun nanti yang mau restore di sini, standarisasi kita sudah bermain seperti itu, Mas. Jadi harus kita lakukan dari tahap awalnya, ya kita bongkar, kita kerok, kita gantung, kita copot-copot semua. Setelah kelihatan fisiknya baru kita repaint. Soalnya kalau digantung, dibuka itu bisa kelihatan ya, borok-borok. Iya, jadi yang rusak-rusaknya apa sih? Nah, itu yang kita perbaiki lagi. Nah, ini kalau kayak, ini berarti kalau section yang di sini, ini kayaknya section assembling, Mas, ya? Ini assembling, sudah perakitan. Iya, jadi sudah selesai, kita akan rakit lagi, sudah cat, tinggal kita pilih-pilih, kita pasang-pasangin lagi. Sesuai dengan originalnya. Originalnya? Iya, setelah. Jadi assembling di sini, setelah udah jadi hampir satu mobil, untuk finishing kayaknya yang ke bawah itu, ya? Yang finishing nanti, biasanya sudah kita mau cek mesinnya lagi, atau kabelnya, segala macam, bisa masuk ke bawah. Masuk ke bawah lagi, ya? Selesai itu, baru naik, kita setelah terima ke customer. Oh, oke. Gitu, biasanya. Nah, untuk lamanya proses ya, untuk lamanya proses, anggaplah misalnya kelas Toyota klasik seperti gini, gitu. Itu berapa lama, Mas? Sebenarnya prosesnya agak lama, karena barang-barangnya, Mas, ya? Spare part-nya aja. Spare part-nya? Iya, tapi kalau tahun-tahun muda gini masih banyak. Iya, bisa cepat. Oh, kalau ini kuai banget, susah lah ya? Kalau ini kuai banget, ini kita harus detail nyari, gitu. Kalau nggak ori ya nggak bangun, ya? Iya, nggak jelek dong. Kita kan kembali ke basic-nya ya, ke orsinilnya. Nah, itu bikin lama. Kalau proses pekerjaan, sama aja lah. Sama aja ya? Sama, iya. Mungkin ya kalau pengecetan, mungkin 3 bulan sudah jadi, gitu ya. Perakitan 2 bulan, gitu. Oke, oke. Finish you dulu. Cuma kadang-kadang menunggu part-nya ya? Part-nya yang susah. Sampai bertahun-tahun kadang-kadang ya? Jadi awal-awal mula mau membangun, kita selalu menyarankan cari part-nya dulu, Pak. Atau kita list part-nya dulu. Oh, oke. Begitu part-nya ada, go ahead. Jadi wish list part-nya ada semua? Ada semua, kita dapet, baru eksekusi. Baru eksekusi. Sebenarnya, yang ada di lot 32 ini, pada dasarnya komunitas ya. Komunitas orang yang hobi, yang suka. Oke. Jadi, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk... Mobil yang lebih baru lah sebenarnya. Saul 80, 90, apapun. Yang penting mobilnya bagus, cakep, gitu ya. Itu yang kita blow up. Oh, gitu. Tapi kan kebetulan di lot 32 yang kali ini kita datang kan banyak banget 80-90. Ini bisa cerita nggak, Mas? Nah, kalau untuk lebih detailnya, ada lagi nih mas orangnya. Oh. Namanya Mas Pram. Mas Pram. Ini beda lagi divisi-nya ya? Dia khusus moga di tahun 90-90 ya? Iya, itu dia orangnya. Wah, balik divisi kita panggilin ya? Mas bisa ketemu. Oke. Oke, siap. Kita cari kesana, balik ya? Oke, siap. Oke, siap, siap. Nah, ini, Pak. Ini jagoan Raksi 90-an ya? Halo, Mas. Halo juga. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Waduh. Nah, ini Mas. Ini kan tadi ngobrol-ngobrol banyak nih sama Andri, sama Ferry kan. Mereka ngobrol suara restorasi, bisnis lot 32, segala macam. Ini pengen nanya nih, ini kan kebetulan di lot 32 ini kan lagi banyak banget nih kebetulan. Kebetulan per hari ini kan mobil 80-90 lah. Tuh. Gitu. Nah, ini gimana emang trendnya lagi begitu? Apa gimana bisa cerita nggak nih, Mas? Kalau kita lihat dari trend sih, kita flashback dulu beberapa tahun kebelakang ya. Oke, oke. Awal rame-ramenya itu kan di retro. Oke. Bisa dibilang dari tahun 70-an, mobil-mobil 70-an, terus ke 80-an. Oke. Sekarang udah beranjak ke era 90-an. Ya, karena nambah tahun ya. Betul, makin lama makin nambah dan mobil-mobil yang sebelumnya udah mulai bisa tersortir. Oke. Yang bagus-bagus udah mulai berkurang banyak, sekarang di 90-an yang lagi banyak. Oh, 90 lagi banyak nih sekarang ya. Jadi ini kalau lihat trendnya sekarang emang kalau kita ngomong langsung nih ke 90, ke Jimny gitu ya. Atau kayak di belakang kita ke DAX gitu. Ini emang lagi hype apa gimana? Lagi hype banget. Lagi hype banget ya? Hype banget. Pake hype banget lagi banget. Banget. Gitu ya? Oh gitu, kenapa kayak gitu ya? Ya, memang pas momennya. Oke. Pas momennya, ya bisa dibilang yang newbie-newbie juga mulai banyak ngeliat di medsos kan, lagi rame 90-an. Banyak yang main juga, jadi ya makin banyak antusiasnya. Ram, aku tuh kan buta banget ya sama mobil 90-an. Nah, aku pengen tau dong, apa sih perbedaan mobil 90-an sama mobil yang sekarang? Oh, kalau dibilang beda, bisa dibilang banyak. Banyak banget perbedaannya. Oh, banyak-banyak banget ya. Banyak banget, amboy. Perbedaannya mulai dari bentuk bodi, dari rasa dinaikin ya, driving impression-nya kan. Oh, driving impression-nya tuh beda ya? Beda, beda banget. Apa bikin yang bikin beda gitu? Itu kan pasti yang salah satu nilai plus tuh pasti. Yang pasti orang mau main 90-an itu biasanya dia punya kenangan sendiri di mobil itu. Kenangan di mobil itu ya? Di era itu ya. Wah, dulu bokap pernah punya nih. Pengen beli lagi ya? Oke. Pasti ada rasa itu ya? Kenangannya itu yang pasti beda. Kalau mobil baru kan, ah, di jalan masih banyak. Masih banyak gitu ya, bener-bener. Kalau di mobil 90-an, mungkin pada saat dipakai, dia doang di jalan. Punya rasa gengsi tersendiri lah. Oh, gengsi dan itu ya. Berarti yang di perempatan ditanyain orang. Betul. Di mal disimpanin kartu nama mau dijual atau enggak. Kartu nama di jual atau enggak, betul. Oh, gitu-gitu. Itu yang berarti salah satu yang menjadi nilai plus-nya ya? Nilai plus-nya itu. Dan balik lagi ke kondisi. Sepanjang kondisi kendaraannya tersebut terjaga dengan baik, originalitasnya, itu pasti value-nya bakal naik terus. Naik terus ya? Naik terus. Mau tanya nih, contoh nih misalnya kayak, ini walaupun 70-an ya, ini Civic Gen 1 ya? Iya, Gen 1. Ini ceritanya mau dijual di angka rentang hadiah berapa dengan kondisi luar biasa kayak gini? Untuk kondisinya mungkin kalau untuk orang awam, dengernya mungkin, ah, gila, ah, enggak waras. Cuman balik lagi ke kondisinya, ini sih kita mau di 250. 250 juta Blackwell, tapi ya worth it banget ya? Worth it. Oh iya, Mas. Aku mau tanya nih, untuk membangun dan ngerawat mobil 90-an itu, susah enggak sih? Kalau untuk ngebangun dan ngerawat, itu udah jadi satu konsekuensi. Oke. Kita main di situ. Iya, iya. Kalau dibilang susah, bisa dibilang susah. Oke. Kalau dibilang gampang, enggak juga. Gitu. Tapi, untuk ketersediaan, spare parts segala macem. Spare parts segala macem, atur market, kita bisa bantu di law 32 ini. Oh di law 32, jadi ada jasa konsultasi lah ya berarti ya? Konsultasi iya, jualan part isi iya, untuk restorasi pun iya. Ini kayak di samping kita ini berarti ya? Ini salah satu ketersediaan part-nya, untuk beberapa genre mobil lah gitu ya? Beberapa genre mobil, betul. Oh gitu. Jadi, kita butuh jokre karo jaring? Ada. Butuh velg tripis-tripis Jepang? Ada. Ada gitu ya? Mau nge-chat? Bisa gitu. Mau turun mesin? Ada. Oh ada sih, Pak? Pokoknya semua ada ya? One stop solution di law 32. Wah aduh, luar biasa. Dengan kondisi yang begini, Bay. Jadi gimana? Mau bangun mobil 90-an? Mau dong. Mau yang mana? Aku sih suka yang depan juga tuh. Yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau itu? Iya. Emang matanya kalau yang sama... Iya, yang hijau-hijau seneng. Yang hijau-hijau seneng ya? Oke, oke, oke. Oke, oke. Nah, Black Bell semua. Ini kan law 32 ya? Kita seharian udah ngobrol sama 3 orang yang luar biasa, luar biasa banget. Kesimpulan ini tempat emang luar biasa, nggak biasa. Soalnya kalau nge-bengkel biasanya kotor, kepanasan, kehujanan, ini nggak. Bersih banget, Black Bell bisa lihat, lantainya aja bersih. Cewek kayak Fatboy aja, seneng banget. Betah banget di sini ya, Pak? Betah banget dong, aku pasti nanti ke sini lagi. Harus ditunggu itu. Mau bangun mobil, kayak apa juga bisa. Turun mesin, restore body, spare part, aftermarket, original, semuanya udah standar law 32, Mas ya. Ada line up-nya luar biasa. Mau jualan bisa, titip mobil juga bisa, semuanya bisa, Mas ya, pokoknya. Jadi ini luar biasa banget, Mas. One stop solution buat pencinta otomotif. Wah, one stop solution luar biasa luar biasa. Oh, iya, Mas Prof. Ada sosial medianya nggak sih? Oh, ada. Kalau mau nanya-nanya atau cek di IG kita, lot32ucd, ada, atau di lot32vibes juga bisa. Oh, jadi ada dua ya di IG-nya, lot32ucd, UCD sama lot32vibes ya. Vibes. Tinggal follow, kepoin, DM ya. DM, nanti lanjut di WA juga boleh. Oh, gitu. Oke, Black Pals, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blakexperience.com. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.